Halo semuanya welcome back to my YouTube channel ketemu lagi dengan aku Rahma kali ini aku mau share resep cara membuat martabak telur dari daging ayam tapi irit daging ayam dan rasanya pun nggak kalah enak dari martabak-martabak yang berubahkan untuk resep dan cara pembuatannya keep to watching untuk bahannya diantaranya ada bawang putih bawang bombay telur ayam tahu daun bawang dan juga pangsit pangsit ini juga bisa diganti dengan kulit lumpia ya pertama kita bisa melumatkan tahunya terlebih dahulu tetapi jangan terlalu hancur cukup bergerindil aja untuk menghasilkan tekstur seperti cincangan ayam terus selanjutnya kita bisa potong-potong daun bawang selanjutnya kamu bisa mencincang bawang putih dan juga bawang bombaynya terus aku cincang-cincang ayamnya kalian bisa menggunakan food processor tetapi karena ini jumlahnya sedikit jadi aku potong-potong manual terus selanjutnya kita masak ayam dan tahunya pertama kita masukkan bawang bombay dan bawang putih cincangnya terlebih dahulu kemudian aku masak ayamnya terlebih dahulu juga terus aku oseng-oseng-oseng sampai ayamnya agak matang lanjut kita masukkan tahunya terus tambahkan minyak secukupnya sampai tahunya agak terendam agar proses oseng-oseng-osengnya lebih mudah terus kalau sudah kecoklatan kayak gini bisa kalian angkat dan kalau masih ada sisa minyak di oseng-osengan tahu dan ayamnya bisa kalian tiriskan selanjutnya oseng-oseng-oseng-oseng dan tahu bisa kalian tambahkan daun bawang dan telur kemudian kalian beri garam gula dan juga bumbu lainnya tinggal diaduk secara merata terus sekarang kita membuat lem untuk kulit pangsitnya dari tepon terigu dan juga dicampur dengan air agak kental jangan terlalu encer untuk membuat martabaknya itu mudah banget kalian tinggal naruh isian martabaknya di atas kulit pangsit terus kalian tinggal olesin lem yang terbuat dari terigunya tadi terus tinggal kalian lipat aja udah jadi terus kita goreng di minyak panas tunggu sampai agak kecoklatan dan kulitnya mulai crispy udah jadi deh martabak telur isi daging ayamnya menurutku dengan tahunya di oseng-oseng seperti itu bersama ayam rasa tahunya itu tidak terlalu kuat sehingga masih seperti ayam sehingga walaupun ayamnya sedikit tapi tekstur dan rasa tahunya itu cenderung kurang lebih kayak ayam jadinya tetap terasa seperti martabak ayam tapi lebih hemat nah itu tadi videoku cara membuat martabak telur isi daging ayam versi hemat semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe videoku kali ini and see you on my next video bye bye